TV KUKA Ini dia KUKA 32Z72 Sudah Google TV dengan bezel yang sangat tipis Dari sudut oke ya Namun tidak seperti Xiaomi KUKA 32Z72 ini menggunakan frame dari plastik Dengan bezel bawah yang menonjol ke luar Dan logo KUKA di tengahnya Dan sayangnya lubang Vesa agak ke bawah ya Jadi jangan pakai bracket swivel Kemudian port input dan outputnya sangat lengkap SPDF audio tersedia Dan yang menarik kabel power di desain terpisah pada TV KUKA ini Dan speakernya mantap ya Dua buah speaker stereo dengan power 20W Kualitas speaker kita cek nanti tentunya Kemudian terdapat satu buah tombol power Yang tersembunyi di bawahnya Oke kita lanjut ke perlengkapannya Terlihat buku manual Cara pakai Google TV KUKA dalam bahasa Indonesia Kemudian terdapat sebuah kartu ucapan terima kasih dari KUKA Dengan desain yang oke juga Dan tentu saja kartu garansi KUKA memberikan garansi 3 tahun untuk TV ini Hal menarik di remote-nya ya Yang katanya terbuat dari material khusus antibakteri loh Terlihat ada tekstur putih di bagian belakang Dan tentu saja Tombol voice command tersedia Dan ini dia kabel power dari TV KUKA ini Terpisah ya Jadi jika rusak kita tinggal ganti tanpa harus membongkar TV Battery remote tentu ada ya Namun kali ini dengan merek Cina bukan Indonesia Dan langsung saja kita nyalakan TV ini Kita mulai dengan voice-nya sparing remote Dengan hanya menekan tombol voice comment saja Kemudian pemilihan bahasa ya Tentu saja kita pilih Indonesia Wilayah dan negara kita pilih Indonesia Pada KUKA Z72 kita bisa memilih siapkan TV sebagai TV biasa juga loh Dan tentu saja kita pilih siapkan Google TV Versi PV-nya versi 5 Jadi KUKA Z72 mendukung koneksi wifi 5 GHz juga loh Tentu saja kita wajib login dengan akun Google kita Untuk dapat menggunakan Google TV Kita skip dan kita setuju semua syarat dan ketentuan Google TV Dan sudah Google server ya Terdapat voice comment Google Assistant pada TV Dengan sistem operasi Google TV Selain perintah suara untuk mengontrol TV Kita juga dapat menelusuri semua konten media pada aplikasi online streaming dengan perintah suara Kemudian sudah bisa TV digital tanpa STB Dan yang menarik kita dapat mematikan RCN atau logical channel number Jadi tidak seperti Xiaomi ya Pada KUKA ini nomor channel TV dapat kita urutkan Dan kata Sandi Mungkin ini Sandi untuk batasan orang tua ya pada TV digital Yang jelas bukan kata kunci untuk menyalakan TV Seperti yang ada di TV Xiaomi Dan tentu saja kode pos rumah kita Untuk fitur early warning system pada TV digital Untuk mode TV kita pilih beranda ya Retail hanya untuk display produk di toko saja Selain dengan antena KUKA Z72 mendukung TV kabel juga loh Namun di sini kita skip dulu ya Dan proses penyiapan TV yang panjang ini pun telah selesai Kita klik OK untuk melanjutkan Sebagai catatan proses menginstall aplikasi ini cukup lama juga loh Sekitar 10 menit Jadi harap bersabar ya Hal ini sangat normal di Google TV Dan Google TV pada KUKA 32Z72 ini pun telah siap Kita gunakan Ini dia tampilan Google TV pada KUKA TV ini Terkesan sering dan smooth ya Namun bukan Google TV-nya ya Yang mengejutkan justru panel layar dari TV KUKA ini Yang ternyata sudah menggunakan hard panel loh Bukan soft panel seperti TV TCL yang satu ini Dengan IPS panel kita mendapatkan tampilan warna yang tidak berubah Baik dilihat dari depan maupun dari samping Seperti ini Kita lanjut untuk menjelajahi TV KUKA yang satu ini KUKA Z72 menggunakan Google TV berbasis Android 11 TV Dan temennya sudah Google dan Netflix certified Kita dapat menginstall dan streaming movie di Netflix dengan TV ini Storage-nya lebih kecil yaitu 8GB Dan tersisa 4,3GB saja Untuk menginstall aplikasi dan sebagainya Dan tentunya dapat kita tambahkan eksternal storage juga Dari USB Kemudian performa case layar ponsel ke TV-nya pun sangat lancar ya Dengan fitur case ini Kita dapat bermain game ponsel dengan layar yang lebih besar Tanpa kabel Dan tentu saja Kita dapat melimpar konten dari ponsel ke TV kita Sekarang spesifikasinya Menggunakan chipset Mediatek MT5867 Yang sama seperti TCL32G9 Dan juga Xiaomi TVA2 Kemudian RAM-nya 1,5GB Dan ROM 8GB Yang setelah dipakai sistem operasi Tersisa hanya 4GB saja Dan versi Bluetooth-nya masih versi 4 ya CPU-nya menggunakan 4 buah prosesor ARM Cortex-A55 1500 GHz GPU-nya menggunakan GPU Mali G31 MP2 Ya, spesifikasi seperti ini Merupakan spesifikasi standar untuk TV di bawah 2 jutaan Saat ini Dengan spesifikasi ini Untuk sekedar menonton movie streaming di Netflix Maupun bermain game-game Android TV Dan juga PSP Tentunya Sangat lancar Kemudian hasil benchmark dari Geekbench 5 Ternyata KUKA32J72 Memiliki performa yang sedikit lebih baik Dari Xiaomi TVA2 Performa layar mantap Sangat jernih Dan tentunya sudah mendukung Koperasi video AV1 juga Kemudian sudah mendukung HDR10 Dan Dolby Audio juga loh Dan yang menarik Meskipun spesifikasi HD Koneksi TV Box Android dengan resolusi Full HD pun Lancar ya Tidak nge-lag Dan berikut ini kualitas speaker dari TV KUKA32J72 Sangat jernih Meskipun bass masih bagus Xiaomi Dan jika dibandingkan dengan TCL30Q9 Sangat jauh ya Lebih bagus kualitas speaker dari TV KUKA ini Kemudian performa voice command Google Assistantnya lancar Nyalakan lampu Bawah TV Kita juga dapat mengontrol volume TV dengan perintah suara Naikkan volume ke 20% Namun ternyata Power on off TV dari voice command Tidak bisa Matikan TV KUKA Tetap dijawab tapi TV tidak mati ya Yang sangat mengecewakan koneksi Bluetooth pada TV ini Ngebux ya Saat saya coba untuk mendapatkan gamepad dan juga speaker Bluetooth pada TV ini Tidak bisa Dan selalu stuck pada opsi sandingkan Seperti ini Sekarang kita coba performa TV digitalnya Dan tentu saja kita koneksikan antena pada TV ini Kita resetting kemudian saluran Kita pilih antena dan pindah saluran Oke punya ya 40 channel di lokasi saya tampil Dengan gambar yang mulus tentunya Kemudian untuk menampilkan tombol merah hijau kuning biru yang tidak ada di remote Kita tekan tombol input custom ini ya Dan sekarang kita dapat mengakses pengelola saluran Dengan menekan tombol merah Seperti ini Jadi pada TV Koka ini kita dapat mengubah nomor channel juga loh Kemudian untuk mengakses menu TV kita tekan tombol input dan pilih menu TV Seperti ini Di sini kita dapat mengatur brightness dan warna di foto Mengganti ukuran layar Mengubah setelan suara Daya dan sebagainya Kemudian setting TV digital seperti dual audio Subtitle teletext ada juga loh pada TV ini Dan yang menarik fitur merekam acara TV ternyata tersedia juga loh Namun saat saya coba fitur merekam ini belum dapat kita gunakan Fitur IPG ada ya Untuk mengaksesnya kita tekan tombol TV di remote Seperti ini Dan yang mempesona Kita dapat membuka channel TV dengan perintah suara Pada TV Koka ini Buka RCT Channel Oke kesimpulannya TV Koka 32J72 ini memiliki kualitas layar yang mempesona Sudah menggunakan hard panel dengan gambar yang jernih Dengan sistem operasi Google TV Dan kualitas pikirnya Oke punya Kekurannya di sistem operasi Google TV nya ya Yang masih ngebugs Seperti proses tautan perangkat bluetooth yang tidak berjalan Kemudian build quality nya standar ya Yang menarik ya harganya yang di bawah 2 jutaan Membuat TV Koka yang satu ini sangat pantas untuk Anda miliki Dan berikut ini spesifikasi dan harga dari TV ini Dan kita sampai di akhir video ini So stay tune on Mr. Bibo Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!